Intro Tim tindak atau tim taktikal Sebagai bagian pasukan yang akan diberangkatkan ke misi pernamen PBB Dengan nama EPU Menyuska 2 Kesempatan ini kita akan melaksanakan latihan gabungan dengan Lemdika Pori Bersama Diklar Sese yang dihadiri oleh Kalimdika Oke guys ketemu lagi dengan channel youtube Agus Tiawan SMH Pada hari ini saya menghubungkan beberapa kegiatan latihan menembak 8 tangguh di klatis Sese Pada kesempatan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Yang pertama latihan menembak EPU Menyuska Gantian ini dilaksanakan 2 minggu Jujannya adalah sebagai persiapan tim tindak atau tim taktikal Sebagai bagian pasukan yang akan diberangkatkan ke misi pernamen PBB Dengan nama EPU Menyuska 2 Yang mengalami penundaan pemberangkatan Di dalam latihan menembak yang diadakan di lapangan tangguh Mega Mendung Diklar Sese ini Juga dipantau oleh Kadiklar Sese Berjen Agus Nugroho Dalam arahnya beliau menyampaikan agar pasukan EPU Indonesia yang sedang berlatih Harus selalu menjaga nama baik Indonesia keluarga dan kesatuan Ketika mereka akan diberangkatkan penugasan nanti Dikarenakan EPU Indonesia selalu mengharumkan Indonesia Dengan selalu mendapatkan perdikat baik Hingga saat ini Oleh karena itu Kadiklar Sese menyampaikan Laksanakan latihan sebaik mungkin Untuk mengasah kemampuan Keterampilan menembak Karena tidak menuntut kemungkinan Apapun bisa saja terjadi di daerah konflik Sudan Dengan latihan ini juga Memberikan kemampuan bagi pasukan Agar lebih profesional Di dalam setiap tindakan Dilaksanakan sesuai dengan prosedur Dan menjadi amanat PBB Dan beliau menyampaikan Di masa pandemi ini Agar selalu menjaga kesehatan Agar terhindar dari wabah virus Corona Terima kasih telah menonton! Kesempatan ini kita akan melaksanakan latihan gabungan dengan lem Diklar Polri Bersama Diklar Sese Yang dihadiri oleh Kalem Diklar Polri Komisaris Jenderal Arief Saat ini melaksanakan latihan Di lapangan Tangguh di Diklar Sese Menggunakan senjata CG Skorpion Ipo 3 E1 Dan CG V07 Jadi pelaksanaan latihan ini Dilaksanakan untuk Mengasah kemampuan Dari jajaran Diklar Polri Dan Diklar Sese Latihan ini hanya dilaksanakan Satu hari Mampatnya adalah Biasanya untuk Mengasah keterampilan Para pejabat Polri Yang tentunya sangat jarang sekali Melaksanakan latihan Untuk itu Dengan latihan bersama ini Untuk mengetahui Sebatas mana Kemampuan yang sedang dilaksanakan Latihan bersama ini Dari masing-masing Para pejabat ini sendiri Semoga dari video ini Akan bisa melihat Kegiatan kita Pada hari ini Yaitu di Diklar Sese Oke Selamat menonton Giat Yang diikuti Kalim Diklar Polri Komisaris Jenderal Dr. Andres Arief Sulistiantol MSI Dan Kepala Pendidikan Latihan Reserse Drikjen Polisi Agus Nugro Esasik MH Beserta jajaran pejabat utama Lendi Kalpori Dibagi menjadi dua kategori Yaitu Latihan menembak Dengan Senjata api ASG Dengan jarak 25 meter Senjata CG Scorpion Evo 3 Ewan Dengan jarak 50 meter Yang dilaksanakan Di lapangan Tembak Tanggung Diklar Reserse Ini Bertujuan Juga Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan kapasitas Para pejabat Polri Dalam Penggunaan Senjata Api Dinas Serta Pemahaman Prosedur Penggunaan Senjata Api Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Senjata Api Latihan Menembak Merupakan Kewajiban Seluruh Personil Poli Untuk Meningkatkan Profesionalisme Latihan Ini Menggunakan Senjata Laras Pendek Dan Laras Panjang Latihan Ini Tidak Hanya Dipelakukan Pada Pejabat Utama Lendikat Polri Saja Tetapi Semua Jajaran Personil Yang Ada Di Bawahnya Latihan Menembak Merupakan Program Yang Harus Dilaksanakan Dikarenakan Untuk Meningkatkan Kemampuan Keterampilan Masing Masing Individu Latihan Menembak Mutra Dilakukan Agar Setiap Personil Senatiasa Terjaga Kemampuan Dan Keterampilan Dalam Menembak Satu Kali Paping Dua Kali Dua Kali Dua Kali Tujuan Latihan Menembak Satu Kuna Meningkatkan Kemampuan Keterampilan Dalam Menggunakan Senjata Api Dua Meminimalisir Pelanggaran Serta Kesalahan Prosedur Penggunaan Senpi Selama Bertugas Tiga Dapat Melatih Konsentrasi Ketepatan Dan Kecepatan Karena Menembak Membutuhkan Konsentrasi Dan Mencari Sasaran Tembakan Untuk Mencapai Asi Maksimal Empat Dengan Menembak Melatih Mental Dan Keberanian Untuk Dapat Mengambil Keputusan Dengan Cepat Lima Dapat Mengontrol Diri Atau Melatih Kesabaran Enam Dapat Menjadi Sarana Untuk Melepas Kepenatan Dari Berbagai Tugas Menembak Bagi Kesehatan Satu Dapat Melatih Kapabilitas Mata Bagi Mereka Yang Memiliki Gangguan Dengan Penglihatan Maka Jangan Khawatir Karena Olahraga Yang Satu Ini Ternyata Juga Memiliki Mampat Untuk Latihan Membuat Mata Anda Lebih Fokus Pada Sasaran Juga Membuat Penglihatan Semakin Membaik Dua Menghilangkan Stres Ketika Kita Menembakkan Peluru Dari Senjata Menuju Sasaran Harus Selalu Konsentrasi Dan Mengeluarkan Seluruh Perasaan Kita Pada Saat Menembak Dengan Begitu Semua Masalah Dan Pikiran Yang Akan Tertumpah Dalam Setiap Peluru Yang Kita Tembakan Kesasaran Sehingga Membuat Kita Merasa Legah Terima Ters Dep occurs diplomatic Ters Poni 도 Ters Ters Terima kasih.